Amerika Serikat kembali menggempur Irak lewat Komando Tengah. Ada pun sasarannya kali ini dua komandan Kataib Hezbollah. Serangan dilancarkan pada Rabu 7 Februari 2024 malam waktu Baghdad atau Kamis 8 Februari dini hari waktu Indonesia. Komando Tengah sebagai penanggung jawab operasi militer AS di Timur Tengah dan Afrika Utara menyebut serangan itu sebagai gempuran sepihak juga sebagai balasan atas serangan Kataib Hezbollah terhadap pangkalan militer AS di Jordania yang menewaskan tiga personel militernya. Rudal pesawat Nirawak MQ-9 Reaper penyasar mobil yang melaju di sisi timur Baghdad. Mobil itu disebut mengangkut dua petinggi Kataib Hezbollah, Abu Bakir Al-Saadi dan Arkan Al-Alawi. Diduga ada satu korban lain yang belum diketahui identitasnya. Komando Tengah AS menolak mengonfirmasi identitas sasaran. Sejak serangan ke Tower 22, sudah dua kali AS menggempur Irak. Semuanya disebut sebagai pembalasan atas serangan ke Tower 22. Selepas gempuran ke Tower 22, Kataib Hezbollah mengumumkan akan menunda serangan ke pangkalan-pangkalan AS di Irak dan Suriah. Pernyataan itu diduga dibuat setelah Kataib Hezbollah didesak berbagai kelompok bersenjata dan kelompok politik di Irak. AS Kataib Hezbollah saling serang sejak Oktober 2023. Dalam rangkaian kekerasan itu, lebih banyak korban jiwa di pihak Kataib Hezbollah. Sementara korban tewas di pihak AS sejauh ini tiga tentara. Kataib Hezbollah dan sejumlah kelompok bersenjata lain di Irak dan Suriah mengklaim serangan ke AS dan sekutunya adalah dukungan untuk Palestina. Mereka berjanji meredakan serangan jika Israel berhenti menyerbu Gaza dan AS menarik pasukan dari Irak dan Suriah. Alasan menyerang AS sebagai sokongan kepada Palestina juga dipakai oleh Houthi. Meskipun tak henti di gempur Washington dan sekutunya, Houthi tak kunjung gentar. Buktinya pada selasa pekan ini, Houthi kembali menyerang kapal-kapal AS dan sekutunya di Laut Merah. Sasarannya kapal MV Star Nasia milik AS dan MV Morning Tide milik Inggris. AS mengerahkan USS Labun untuk menangkis rudal dan pesawat Nirawak yang dipakai Houthi dalam serangan tersebut. Menurut Komando Tengah AS, serangan tidak berdampak pada kelaikan kapal untuk terus berlayar.